Intro Ada dua diva disini, satu diva pop, satu diva dangdut, dua-duanya sama-sama kade Nah ini apa yang bisa membuat dari sekian banyak personil grup arisan ladies Tapi kenapa nempelnya berdua ini? Apakah karena sama-sama kade? Kita nempel sama semua ya? Semua justru aku, makanya tadi begitu asiknya chat-chat begini karena aku jarang ketemu Amaran gak ketemu kemarin Iya jarang ketemu, justru kayak Rosa, Melly, Tamara Geraldine, Christina, banyak kan ketemu kakak saya lebih sering Di rumahnya Mbak Yuni, pos dan di pos dan lain Dan berusaha untuk sama-sama menjadi pendengar yang baik gitu aja, jadi satu punya keluhan ini, satu punya keluhan ini Aku ajang curhat ternyata Tapi gak apa-apa, kalau maksudnya jadi ajang sharing terus jadinya hasilnya positif kan gak masalah Benar-benar, tapi ngomong-ngomong kalau ngomongin ladies itu banyak gak sih personil arisan Kita berberapa sih coba? Kurang lebih 15-an ya, 13-15 orang Soalnya ada yang bukan artis juga, ibu rumah tangga Oh ini terbuka buat siapa saja sebenarnya Iya, tapi memang karena temen, ada yang ada seperti sahabatnya dari Sia, karena udah sering akrab dan ketemu, ya udah dia aja gitu Mana yang cocok aja, pokoknya jadi ajang silaturahmi Oh gitu Nah, saya akan kembali mengundang Katanya Konon, dia adalah salah satu personil dari geng ladies ini Siapakah kira-kira wanita itu? Mari kita sambut misteri guest kita Pilihlah aku jadi setiap Yang pasti setia menemanku Janganlah sampai pilih yang lain Yang lain belum tentu setia Pilihlah aku Yeay, gimana memang? Selamat datang Terima kasih Kita persahabatan lihat, gak janjian? Bajunya sama kan? Bener-bener Semisnya udah dapet Oke, oke Tapi gini ya, apa kabar sayang? Baik-baik, kenapa boros? Nah itu dia pertanyaan saya ya Jadi kayak mau piknik ya? Udah lama ya Ini konsen sekali untuk latihan terus Capek, berapa kali Arisan gak dateng kan? Jadi, kita bawa ini Meren apa? Ini pada yang kepersiapan nonton koset Oh, omong koset Ini sulit Atau apa? Tikernya buat apa? Pokoknya tenang aja Ini kebersamaan kita yang seperti biatanya Oke, gini Oh, ini kalau Arisan kayak gini Agak susah ya Tapi ini spesial Ini Tamasya ya? Tamasya ya? Ini Tamasya ya? Tamasya ya? Oke, ini Tamasya Ini tadi naik ojek ke sini adik saya Tunggu sebentar Buat kreatif lain kali Kayaknya kalau diundang Jangan geng Arisan semua Yang ngobrol Sudah bisa di sini? Oh, mau digelar? Suara udah dibawa Masa gak digelar Ini beneran nih? Ini maksudnya kita mau harusnya di sini ya? Aja Piknik ya? Oh, gini Oh, di sini Oh, ya, pinggut-pinggut Eh, Akika juga bawa, Nek Oh, nih kalau Arisan ini begini Eh, bentar TransTV pindah keragunan Eh, bener-bener Kita piknik begini Gak apa-apa lanjutin Ini kok tambah cantik aja Justru lagi geser-geser Banu, Banu itu yang sebelum Banu tambah cantik Punya pacar kali Itu juga perlu ditanyakan Nanti sebenar lagi Iya, bener-bener Tapi kita penasaran nih Ada apa sih dalam rentangnya? Ya, apa sih? Ada apa sih? Adik-adikku sayang, ya Allah Ya Allah Ya Allah, nih kayaknya buka Kayaknya buka rakyat Ini kita langsung nih deh Masih makan Karena nasinya gak boleh banyak-banyak Ini cuma Aduh Itu aja Tanda-tanda aja Penirsa, mau petai Ini enak banget Aduh Semur jeng Jeng Mau petai Ya Allah Tau aja Sebentar Ini emang beneran menu Arisan Ya Allah Jadi kita tuh kalau Arisan memang kan Biasa potluck gitu kan Bawa-bawa Karena gini Kalau Arisan kan Kalau di tempat umum kan Jadinya kita kayak Kurang seru Kalau bisa ngobrol Jadi Kalau ada waktu Kesempatan Lapar Enak nih Jadi Boleh daftar gak Arisan Kalau rambut ini Bawa masakan Oh gitu Jadi boleh Jadi Kristina itu paling rajin Bawain lontong Sama bareng-areng Sama bawang Enak banget Mbak Ano juga Segala makanan kayak begini Nanti ada yang nyumbang ayam Terus Meligus lo selalu Membawa mie tofik Itu terkenal Sampai Amora juga makan Kalau ada Arisan Kan kadang pulang sekolah gitu Mulai ke tempat Arisan kita ya Kalau tempat Arisannya Yang deket Sama rumah bundanya Misalkan di rumah Eh sambil makan Sambil makan Eh sambil makan Sayang Saya kan mau Mau ini Masih buter-buter lagi Ini cuma Tanda kasih sayang aja Sudah gak apa-apa Langsung aja sekalian Enak banget Enak banget Jadi Ini kan Ini kan Kita lagi mau persiapan konser Jadi sudah sebulan Gak makan nasi Tuh Kalau mau nyanyi Nganyi Hindarin gula juga Gorengan Gorengan Jadi cuman makan protein Gak makan gula Sayur aja cuman satu kali Boleh satu hari Ini gak gula Ini terpet Bukan mas Nasi Nasi Karboidra Cipan kebayang gak Mau konser Kade gitu Konser Set Makan dulu Jengkel sama petik Wah teman Ini aku Boleh makanan kesukaan Tapi dia orangnya Sangat Disiplin Sky Tapi aku merasakan Gimana nih Disiplin Gak makan Balaupun kesukaan Dia bisa gak makan Olahraganya Subhanallah Itu berapa Ya Allah Laper Gak apa-apa Ngobrol aja Gak apa-apa Bo Baunya Gak Gak Gitu Ini kan Ini makan Petai sama Jengkel Jadi kalau Bawa petai Ilangnya Pake Bojengkel Tenang aja Gini Tadi nanya Wen gak Doyan Doyan Tapi kalau Do-doanya Host Bawa petai Majengkel Kebayang Disini Gitu Tapi aku penasaran Banget Ini kan Kayaknya Mbak itu Hafal banget Kade itu Sangat profesional Dia bisa menahan Temanannya Udah lama Alhamdulillah Alhamdulillah Aku Terus terang Kalau saya pribadi Selalu Look up Sama Mbak Ano Mbak Ano Itu orang paling Netral Paling baik Gak pernah marah Sampai Alhamdulillah Sampai Mengambil Keputusan Untuk berhijab Itu Saya Takjub Luar biasa Luar biasa Karena kan Siapa sih Yang gak tau Silvana Herman Zaman remajanya Kan Oh Disco Troke Main film Rock mini Gitu Nanti kita akan Ngebahas itu Semua pemirsa Dan kita juga penasaran Karena sebenarnya Gap usianya Lumayan jauh Tapi mereka bisa jadi Sohib Apa rahasianya Jangan kemana-mana Tetap di Basa-basi Bahasa Anabah Sini Banget Doib Banget Doib Mengapa Gak pulang Pulang Anakmu Haramu Banget